musik 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 oke, langsung kita bagikan kali ini dia Larissa Kendri wuh 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 iya kan oke, Larissa Kendri biasanya emang pertanyaannya kamu suka nyanyi? emang suka nyanyi? cita-cita pokoknya harus harus jadi hal dan di Nagaswara pertama kali atau gimana? oh general kan sudah pernah Nagaswara pertama kali menyanyi, masih baru single pertama kali ya pertama kali oke, tapi kenapa nyebur ke sinetron dulu sih? udah rezekinya kali ya iya memang, jadi memang cita-cita aku kan dari kecil memang pengen jadi artis soalnya kalau aku harus gitu pokoknya gak ada yang gak bisa harus jadi, aku memang pokoknya dalam dunia entertainment apa aja aku jalani jadi dari model, iklan model videoclip sinetron semua aku cobain sampai pokoknya di dunia entertainment gitu jadi kebetulan pas gitu dapet memang casting dilihat kamu sutradaranya langsung tes kamera langsung dia bilang hari itu juga langsung main sinetron gitu walaupun lagi jam 12 waw ya kan jam 12 malam coba kayaknya waduh waduh betul 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 tapi alhamdulillah sekarang jadi kucas juga ya oke singlenya judulnya apa? ABG Pausu ABG Pausu bukan nih cowo cowo ini ABG Pausu udah jauh matang udah matang saya tapi gak pernah matang aku ABG saya laki dewasa yang matang 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 oke, cintanya siapa? akbar oh akbar belakang apa? emang bisa lagu sama dia? bagaimana nih prosesnya aku bisa nyanyi lagunya? iya bikin hibungin apa? bikin lagu itu terus sering itu sama bapak parahayu dicoba maksudnya siapa menyanyiin cocok terus kita suka akwar terus dia bilang malem subuh langsung teg gitu malem malem dikasih lagunya jadi subuh langsung teg oh betul, jadi prosesnya secepatnya itu ya? iya, soalnya aku gak mau yang lama lalu karena disonasi karatan gila gimana? 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 ini waktu diopasit nih waktu diopasit nih ada arti pesil banget lagi oke, gitu ya laku abegi pasit sendiri mengenai apa sih? judulnya memang abegi pasit jadi tentang apa sih ini? jadi judulnya ini ketahuan abegi pasit jadi kita kan tentang cowok yang berpura-pura jadi namanya ngapainya masih di jaman, single, akhirnya itu rupanya istri, rupanya anak oke lari satu, jadi sekarang saya mau tanya lebih enaknya mana nih? jadi seorang penyanyi kan atau seorang poin sinetor? dua-duanya, apa aja sih? kenapa? kelebihannya maksudnya nyanyi enaknya apa? kan katanya lebih enak kenyanyi sebentar kalau misal apa nyanyi kan menghibur semua orang dan sinetron jumlahnya ada enak ada ga enaknya tapi iya jadi dalam, maksudnya dalam dunia yang ternyanyi aku jalanin aja sih karena kan yang membesarkan alam aku juga dunia sinetron jadi aku ga mau lupain gitu ah gini aja, kamu cinta jadi suami aku ya oh jangan beritanya dong aku cintain oang kamu kan saya coba paham ceritanya ke oang gampang saya ceritanya bagus bagus, yaudah kalau gitu, kita akan saksikan sekarang iya kan? Larissa Ketering a.k.i. Ica a.k.i. Ketering yang akan mendanyakan singkelnya hampir kaya pasu hei tidak mahu sikit hei A.k.i. 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 M.i. A.k.i. M.i. Saat pertama kita bertemu Ingka lakumu begitu sempurna Ketika kamu memikat hatiku Kau terlihat seperti lelaki idaman Tiap wanita Katamu kau bujangan Tak punya istri Katamu kau masih lejan Ternyata ABG palsu ABG palsu ngomongku selaku ini Sekarang dayamu semakin genit Aku memang bukan wanita genit Tapi sorry jalala Tak mau terjatuh Dalam rayu yang mutu-tutu ABG palsu Seminggu kita telah bertemu Ingka lakumu mulai berubah Papan dan desan es pun tak kau balas Kau terlihat seperti lelaki buaya Penjahat cinta Ayo seorang ya Ayo seorang ya Sekarang dayamu semakin genit Sekarang dayamu semakin genit Aku memang bukan wanita genit Tapi sorry jalala Tak mau terjatuh Dalam rayu yang mutu ABG palsu Terima kasih Oke terima kasih Terima kasih